Ini oleh Anit di Subjit Cybercrime, Kudang Metro Jaya. Jadi dalam hal ini akan menyampaikan pendidikan yang sudah selesai. Berkaitan dengan kasus skimming. Jadi berawal dari laporan pulisi pada tanggal 27 Februari, 22.19. Jadi kita mendapatkan laporan, berkaitan ada yang skimming. Jadi kemudian itu adalah penyelidikan dan penyelidikan. Dan kemudian sekitar bulan Maret ya. Bulan Maret berkas perkara sudah kita kirim ke kejaksaan. Raktinak penyelidikan oleh jaksa. Kemudian dinyatakan lengkap, kayak itu syarat kurupin maupun materiel. Makanya kemarin pada tanggal 18 April 2019, berkat menyatakan lengkap atau dengan kode B21. Jadi kita ucap dari penyelidikan adalah menyarankan persenganan para bukti dan kejaksaan. Jadi hari ini yang persangkutan kita kenakan pasal 362 KUHP dan pasal 30 dinyatukan pasal 46 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang PTE dan dengan Undang-Undang PPTU. negeri ya, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Tersangat dan Barang Puti. Jadi itu saja ya teman-teman ya. Selatan, Jakarta Selatan, Tersangat dan Barang Puti. Oke, itu bukan-bukan.